Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, ketempatan hari kedua bulan Zul Hijjah, kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita petunjuknya sehingga kita tetap istiqamah di atas iman dan taqwa. Allah limpahkan untuk kita rahmat dan barokahnya. Semoga kita tetap taat dalam menjalankan aturan-aturannya. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang telah Allah wafatkan kita dalam keadaan khusnul khatiman. Salawat serta salam, semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaubil akhir. Saudariku seiman yang semoga dirahmati Allah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Seperti tadi tema yang sudah disampaikan oleh moderator. Insya Allah hari ini kita masih membahas tentang yakin. Dimana sisi pertama tentang yakin, kita sudah membahas yakin Allah mencukupi kebutuhan hidup kita. Dan pertemuan yang kedua kita membahas yakin Allah mengijabah doa-doa kita. Sekarang sesi ketiga dari tema yakin. Yakin bahwasannya Allah menerima amal ibadah kita. Yakinlah saudara sekalian. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Allah tidak akan menyanyiakan amal kita. Allah tidak akan menyanyiakan amal kita. Dan kita wajib yakin. Yakin bahwa Allah tidak menyanyiakan amal kita. Karena memang Allah tidak akan menyanyiakan asal amal-amal kita yang kita lakukan sesuai dengan aturan. Dengan cara apa? Sesuai dengan aturan Allah. Dibarengi dengan kesabaran. Dibarengi dengan kebenaran. Dibarengi dengan kebaikan. Kalau itu kita lakukan sungguh-sungguh, yakinlah. Allah tidak akan menyanyiakan amal kita. Setiap amal kita pasti dibalas oleh Allah. Diterima dan dibalas oleh Allah. Dengan balasan yang berlipat ganda. Selamat serta salam. Semoga terlimpahkan. Tercurahkan. Kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yawmil akhir. Bagaimana kita bisa meyakini amal-amal kita diterima oleh Allah? Bukankah kita senantiasa berdoa? Sebagaimana Rasul berdoa? Allahumma taqabbal minna. Ya Allah terimalah ini dari kami. Dan itu pun dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Ya Allah taqabbal minna. Terimalah ini dari kami. Apa kita bisa yakin Allah terima amal kita? Kalau kita merucuknya kepada dalil. Apalagi Al-Quran firman Allah. Hadis Nabi SAW. Dan yang sahih. Kalau keterangan itu ada. Insya Allah kita yakini. Hanya kita tidak boleh merasa yakin kemudian apa. Lalu kita meyakini dengan sepenuhnya. Lalu kita tidak pernah lagi berdoa. Tidak lagi beramal dengan sungguh-sungguh. Atau beramal tapi tidak mengikuti aturan. Tidak benar. Tentu dengan syarat-syarat tertentu. Allah akan ampuni. Allah akan menerima amal ibadah kita. Dan yakini itu. Adapun kita minta kepada Allah. Ya Allah terimalah amal ibadah kita. Ini pertanda bahwa kita memohon kepada Allah. Terus memohon. Dan ketika kita memohon kita meyakini. Yang sudah kita bahas di pertama. Yakin doa kita terkabul. Salah satu doanya. Allahumma rabbana taqabbal minna. Salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ku'udana wa ta'abudana. Silakan. Ketika setelah selesai Ramadan. Kita saling mendoakan. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu'am wa antum bikhayir. Ini doa. Doa agar kita amal kita dikabulkan. Wajib. Jangankan kita. Nabi SAW. Yang sudah pasti amalnya dikabul. Doanya diampuni. Dijamin surga. Berdoa. Minta dikabulkan. Nabi Allah Ibrahim. Ketika beribadah. Bahkan membangun ka'bah. Berdoa. Minta dikabulkan. Jadi. Antara kita berdoa. Minta dikabulkan. Dan kita yakin doa kita terkabul. Harus sejalan dengan apa. Kita yakin kita beramal. Doa tidak cukup. Awali dengan doa. Buktikan dengan amal. Dan yakin amal kita akan dikabulkan. Siapa yang mengabulkan? Allah. Salawat serta salam. Semoga terlimpahkan. Tercurahkan. Kepada Nabi kita. Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga. Sahabat. Dan seluruh pengikutnya. Hingga yaumil akhir. Sekarang. Mari kita buka. Surat Al-Baqarah. 127. Allah SWT berfirman. A'udhu billahi minas syaitanirrojim. Apa kata Allah SWT di ayat itu? Wa'il yarfa'u Ibrahimul qawai'da minal bayti wa isma'il. Dan ingatlah ketika Nabi Allah Ibrahim meninggikan dasar-dasar Ka'bah bersama Isma'il. Ketika itu membangun Ka'bah bersama Isma'il. Lalu setelah itu apa yang diminta? Yang diminta adalah Robbana taqobbal minna. Ya Allah terimalah ini dari kami. Minta supaya dikabulkan taqobbal minna. Artinya apa? Nabi Ibrahim saja berdoa. Supaya minta dikabulkan ibadahnya. Apa ibadah Ibrahim ketika itu bertama Isma'il? Membangun Ka'bah. Meninggikan dasar-dasar Ka'bah. Tempat ibadah yang mulia. Yang pertama dibangun untuk ibadahnya manusia. Yang pertama diminta. Robbana taqobbal minna. Ya Allah terimalah ini amal ibadah kami. Terimalah ini dari kami. Inna ka'antas samia'un alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar. Engkau maha mengetahui. Jadi jelas di sini bahwasannya. Kita patut berdoa. Untuk minta dikabulkan. Tapi kita harus yakin. Amal kita pasti dikabulkan itu dengan keyakinan sungguh-sungguh. Dibarengi dengan upaya. Ibadah yang kita lakukan sesuai dengan aturan. Dan kita harus tetap di jalan yang benar. Mari kita lihat ayatnya. Rangkaian surat Hud. Mari kita buka. Surat Hud yakni surat 11. Dari ayat 112 sampai dengan ayat 115. Kita akan lihat. Allah berfirman. Fas taqlim kama umirta wa man ta ba ma'aka. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar. Sebagaimana diperintahkan kepada kamu. Dan juga yang telah bertobat. Telah tetap bersama dengan orang yang bertobat beserta kamu. Dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia Allah. Mengetahui apapun yang kamu perbuat. Apapun yang kamu kerjakan. Saudara sekalian. Dari ayat ini jelas. Andai apa yang telah kita kerjakan. Apa yang telah kita amalkan. Betul-betul amal kita dikabul oleh Allah. Mari setelah kita beramal. Diawali dengan amal yang benar. Lalu kita tetap di jalan yang benar. Tetap di jalan yang benar. Kalau kita tidak tetap di jalan yang benar. Bagaimana Allah akan terima amal kita. Tetaplah bersama dengan orang-orang yang telah bertobat. Jangan kita melampaui batas. Karena Allah tahu apa yang kita perbuat. Kalau kita betul-betul tetap di jalan yang benar. Dan menjalankan yang benar. Berarti sepanjang kita menjalankan amal ibadah kita. Amal soleh kita. Kita tidak boleh cenderung dengan sebuah kedoliman. Atau kita bersama-sama dengan orang doli. Nah itu tidak boleh. Agar kita dikabulkan amal kita. Tetap dengan orang-orang yang benar. Yang terus lurus jalannya. Sebagaimana doa kita. Ihdina siratan mustaqlim. Siratan ladhina an'amta'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat kepada mereka. Yaitu orang yang selalu benar jalannya. Maka Allah larang kita di ayat ke-113-nya. Wa la tar kanu ila ladhina dholamu. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang dholim. Fatama saku munar. Kalau kamu beramal ibadah. Kamu beramal. Tapi kamu tetap cenderung kepada orang yang dholim. Dan bersama dengan orang yang dholim. Kamu bisa tersentuh api neraka. Wa malakum min dunilahi min awliyah. Kalau kamu disentuh api neraka. Nanti kamu tidak punya penolong. Selain daripada Allah. Kamu tidak punya penolong. Kamu tidak punya pelilu. Sumaylatun surun. Kemudian kamu tidak akan diberikan pertolongan. Kenapa? Karena kamu beramal. Tapi kamu sendiri cenderung kepada kebatilan. Bersama orang-orang yang dholim. Jangan. Maka apa yang harus kita lakukan? Beramal ibadah dengan sebaik-baiknya. Tegakkan surat sebenar-benarnya. Iringi dengan kebaikan-kebaikan. Insya Allah. Amal ibadah kita. Yang kita lakukan dengan benar. Dengan tetap di jalan yang lurus. Allah terima. Lihat. Ayat 4.114 dan 115-nya. Dan dirikanlah salat pada waktu kedua tepi siang, pagi dan petang. Dan pada sebagian dari permulaan dari awal malam. Apa itu? Salat pagi, subuh. Salat siang, zuhur. Salat petang, asar. Permulaan awal malam, maghrib dan isyak. Salat berarti rukun yang paling pertama kita kerjakan. Yang paling utama gak boleh ditinggalkan dari rukun Islam adalah tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Dan iringi sholat itu dengan baik. Nanti kebaikan-kebaikan kamu, perbuatan-perbuatan baik kamu, diawali dengan sholat yang benar, dengan syarat rukun yang benar, lalu kemudian diiringi dengan semua perbuatan-perbuatan yang benar, menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Itulah peringatan Allah bagi orang yang mau diberi peringatan. Apa peringatannya? Ayo kita terus beramal, beribadah. Lalu bagaimana kalau kita terus sabar di atas kebenaran? Sabar tidak berbuat doli. Sabar tidak bersama dengan orang yang doli. Sabar dalam mendirikan sholat. Sabar terus dalam kebaikan-kebaikan. Lihat 115-nya. Ini dia jaminan Allah. Ini dia jaminan Allah. Apa jaminannya? Dia wasdir, bersabarlah dalam menjalankan semuanya tadi. Ya ini dalam menjalankan semua kebaikan-kebaikan amal ibadah tadi. Fa'innallaha layu biu ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan. Apa itu? Pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah dia. Tema yang kita angkat. Yakin. Dengan apa? Allah menerima amal ibadah kita. Dengan membalas dengan apa? Membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Yakinlah. Allah lo yang menjamin ini. Maka seorang hamba yang berbuat kebaikan sesuai dengan aturan Allah. Dengan penuh kesabaran dan sepanjang hidup sabar menjalankan hukum-hukum Allah dalam menjalankan perintah, mengikuti syariat, meninggalkan larangan. Terus sabar. Kalau ini kita lakukan kesabaran kita dalam beramal ibadah sepanjang kita hidup, Allah tidak pernah akan menyanyiakan. Pasti Allah menerima amal ibadah kita. Ini jaminan saudara sekalian. Akasaratnya tadi, selalu sabar menghadapi itu. Surat 76, ayat 24. Surat 76, ayat 24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa perintah Allah di sana? Disuruh sabar. Sabar dalam hal apa? Pas bir li hukmi robik dan bersabarlah kamu, maka bersabarlah kamu terhadap hukum-hukum robmu. Maksudnya apa? Bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Allah robmu. Sabar dalam menjalankan ibadah. Sepanjang kita hidup. Sesuai dengan aturan Allah, dibarengi dengan kebaikan. Diawali dengan negaknya sholat tadi, negaknya sholat. Sabar. Walatutik minhum azimah. Jangan kamu ikuti mereka orang-orang yang berdosa. Awka furok atau orang-orang yang kufur. Kalau Anda mampu bersabar, menegakkan ibadah. Terus menjalankan amal ibadah. Dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan amal ibadah kita. Menerima amal ibadah kita. Yakinlah Allah akan melipat-gandakan balasannya. Yakinlah Allah akan melipat-gandakan balasannya. Maka, canangkan setiap kita ibadah. Apapun bentuk ibadahnya. Apakah kita membaca Al-Quran. Apakah kita menegakkan sholat. Apakah kita berinfak dengan harta kita. Apapun perbuatan yang kita lakukan. Kalau itu kita niatkan ikhlas karena Allah. Pasti Allah akan berikan lipat ganda pahala. Ditambah dengan karunianya. Surat 35. Surat Fatir. Ayatnya, ayat yang ke-29 dan 30. Apa kata Allah? Innal-ladhina yatsluna kitab Allah. Wa'aqamu s-salah. Wa'afaku mimma rozaknahum. Sirrawa alaniya. Surat 35. Ayat 29 dan 30. Sepertinya suratnya salah itu. Nah ini benar. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Wa'aqamu s-salah. Selalu menegakkan sholat. Wa'anfaku mimma rozaknahum sirrawa alaniya. Dan menginfakkan sebagian riski. Yang diperiskirkan kepada mereka sirrawa alaniya. Baik itu sembunyi-sembunyi. Baik itu terang-terangan. Semata-mata betul-betul hanya mengharap ridha Allah. Ikhlas karena Allah. Yang diharapkan apa? Mereka melakukan semua amal ibadah kebaikan-kebaikan. Itu cuma satu. Mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Berarti apa saudara sekalian? Kita harus yakin. Saat kita beribadah. Diawali dari sholat kita. Diawali kita tadarus Al-Quran. Kita cari ilmu agama. Kita tilawah. Kita tadarus. Kita kemudian terus mentadaburi Al-Quran. Kemudian kita berinfak dengan harta kita. Semampu kita kemanapun selama kita ikhlas. Tujuannya mengharapkan ridha Allah. Perdagangan yang tidak pernah akan rugi. Apa yang diharapkan? Ayat 30-nya. Mereka lakukan itu semua supaya Allah menyempurnakan pahala mereka. Menerima seluruh amal ibadah kita. Dan supaya Allah menambah karunianya. Sungguh. Allah maha mengampuni lagi maha mensyukuri. Ini ayat jelas sekali saudara sekalian. Bahwasannya seorang hemba yang beramal ibadah. Sabar sesuai dengan aturan Allah. Dan terus dijaga sepanjang hidupnya. Yakinlah. Yakinlah. Allah akan menerima amal ibadah kita. Dengan pahala. Dengan karunia. Ditambah dengan ampunan. Asal. Lakukan itu dengan ikhlas dan sesuai dengan aturan. Contoh. Ketika Anda bersodakoh. Berinfak. Gak bisa dari harta yang kotor. Gak bisa dari harta yang kotor. Di pertemuan yang lalu. Allah mengabulkan doa. Sudah kita uraikan. Ada penyebab doa tidak dikabulkan. Di antaranya apa? Karena harta yang dimakan dari harta yang kotor. Cara mencarinya kotor. Demikian pula ketika Anda bersodakoh. Tidak diterima sodakoh itu. Kalau hartanya dari yang tidak halal. Tapi kalau dari harta yang halal. Engkau bersodakoh. Engkau berinfak. Maka akan berkembang sodakoh Anda. Dibalas oleh Allah. Berlipat ganda. Silahkan bukti buka hadis Muslim 969. Bismillah. Allah memelihara setiap sedekah dengan baik. Dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda. Tidak seorang pun yang menyedekahkan hartanya yang halal. Dimana Allah memang tidak menerima melainkan hanya yang halal. Melainkan Allah menerimanya dengan kanannya atau dengan baik. Walaupun sedekahnya itu hanya sebutir kurma. Maka kurma itu akan bertambah besar di tangan Allah yang maha pengasih. Sehingga menjadi lebih besar daripada sebuah gunung. Demikianlah Allah memelihara sedekahmu. Sebagaimana halnya kamu memelihara anak kambing dan anak unta yang semakin lama semakin besar. Yakinlah ini saudara sekalian. Yakinlah. Jangan ragu ketika kita beramal. Apapun amal kita. Tadi di Quran, di surat-surat fatir sudah kita lakukan. Yang membaca Quran, yang senantiasa menegakkan sholat, yang berinfak, bersodakot. Sepanjang itu dari harta yang baik. Kita ibadah berasal dari harta yang baik. Kita sodakot, kita infak dari harta yang halal. Ingat, Allah tidak terima kecuali dari yang halal. Kalau tidak halal, tidak akan diterima. Kalau tidak halal, tidak akan dikerima. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda dari Abu Hurairah. Tidaklah seorang hamba bersodakoh dengan suatu sodakoh. Suatu aman, suatu infak. Dari sebuah harta. Dari apapun benda harta. Tapi dari yang baik-baik. Ingat, Allah tidak akan menerima amal ibadah Anda. Pahala kebaikan Anda. Kecuali dari yang baik-baik. Kalau itu kamu dapatkan dari yang baik. Lalu kamu beramal dengan yang baik. Allah akan terima dengan tangan kanannya. Allah terima dengan kebelah kanannya. Meskipun sodakohmu hanya sebutir kurma. Sebutir kurma yang kamu lakukan dengan ikhlas. Dan itu memang harta yang halal. Lalu disodakohkan. Maka sebutir kurma itu akan bertambah menjadi besar. Di tangan Allah yang Maha Pengasih. Sampai kemudian terus berkembang, berkembang, berkembang. Bahkan lebih besar daripada sebuah gunung. Subhanallah. Demikianlah kata Allah. Sama sekerti ketika kamu memelihara seekor anak kambing. Atau memelihara seekor anak ontak. Anak kambing kecil Anda pelihara satu tahun. Sudah menjadi besar. Dua tahun lebih besar lagi. Anak ontak dipelihara satu tahun tambah besar. Dua tahun lebih besar. Tiga tahun lebih besar. Seperti itulah amal ibadah kita. Sepanjang kita lakukan dengan ikhlas. Pahalanya terus ditingkatkan oleh Allah. Ingat janji Allah tadi surat 11 ayat 115. Allah tidak menyanyiakan pahala orang yang beramal. Asal amal itu amal kebaikan. Bukan amal keburukan. Apa yang dimaksud amal kebaikan? Amal yang dilakukan dengan ikhlas. Mengikuti syariat Allah dan contoh Rasulullah. Bukan melakukan amal yang tidak ada contohnya. Dan itu semua dilakukan dengan benar. Insya Allah. Berkembang, berkembang, berkembang. Bahkan bisa lebih besar dari gunung. Silakan. Ukti baca hadis berikutnya. Nomor 70-nya. Dari Abu Rairah radiyallahu anha katanya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda. Siapa yang bersedekah dengan sebutir kurma dari usaha yang halal, maka Allah akan menerimanya dengan baik. Lalu dipeliharanya seperti kamu memelihara anak kambing atau anak unta. Sehingga sedekahmu itu tambah besar menjadi sebesar gunung atau lebih besar dari itu. Allahu akbar. Lihat ini saudara sekalian. Tawaran Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui Nabi kita sallallahu alaihi wassalam. Yakinlah. Seluruh amal ibadah kita. Jeri payah kita. Ketaantan kita di dunia ini. Yakinlah. Allah pasti balas. Lalu sehawatir. Ini hadis ini menegaskan. Bahkan dikatakan apa di situ? Meskipun cuma satu butir kurma, tapi ingat tadi syaratnya. Minkas bintoyib dari usaha yang baik. Jadi caranya di nafkahnya baik, yang disodakohkan baik, apapun bentuknya, bertambah besar seperti seorang memelihara kambing atau ontak, terus berkembang di tangan Allah, dilipat gandakan oleh Allah, lebih besar dari gunung atau lebih besar dari itu. Pahala yang melipah ruah. Allah berikan jaminan. Terus menerus. Terus menerus. Inilah. Mengapa Allah sampaikan ini kepada Nabi-Nya? Dan Nabi merintah menyampaikan kepada kita. Dan kenapa Allah sampaikan pula dalam ayat tadi? Agar setiap orang Muslim yakin. Di samping kita berdoa, minta dikabul doa kita. Terus kita pun minta kepada Allah. Supaya dikabul dibuktikan dengan usaha sungguh-sungguh. Maka Allah perintahkan kita bekerja Anda. Beramal Anda. Apapun pekerjaan dan amal Anda. Kalau itu baik, nanti Allah yang akan membalas. Allah yang akan menerima. Coba kita buka kembali. Surat 9, ayat 105. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa quli'malu dan katakanlah bekerjalah. Silahkan Anda bekerja. Dalam bahasa Arabnya. I'malu, beramal. Amal hablu minallah. Amal hablu minanas. Amal dalam raka ketahatan ibadah. Amal dalam raka kita bekerja mencari nafkah. Silahkan, beramal lah. Nisaya Allah melihat amal-amalmu. Allah nanti yang akan melihat. Amalmu itu baik atau tidak. Dari mana Anda mendapatkan. Bekerjanya bagaimana. Apa yang Anda cari. Halal atau haram. Lalu bagaimana cara mencandakan. Cara mengoreka. Cara memberat nafkah tanya. Dilihat oleh Allah. Warasul pun nanti akan menjadi tanggung jawab. Walmuminun. Orang beriman pun hanya melihat. Siapa yang akan menilai amal kita. Pekerjaan kita. Ujung ayatnya. Dari tengah-tengah ayat sampai ujungnya. Wasatu raduna ila alimil ghaib. Wasyahada. Dan Allah yang maha mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Yang kamu nanti akan dikembalikan kepada Allah. Dan. Fayuna bi'ukum bima kuntum ta'amalun. Allah akan memberikan kepada kamu. Balasan. Diberitakannya semuanya kepada kamu. Seluruh balasan yang telah kamu kerjakan di dunia. Dibalas dengan sempurna. Diberitakan Allah. Ingat. Asal amalnya. Amal yang salih. Amal yang baik. Maka balasannya baik. Kalau amalnya buruk. Ya pasti balasan yang buruk. Amalannya baik. Dibalas sesuai dengan kebaikan. Amalannya buruk. Dibalas sesuai dengan keburukan. Maka yakinlah saudara sekalian. Dan siapa yang beramal baik. Untuk dirinya. Amal buruk juga untuk dirinya. Balasannya bagaimana? Ya sesuai dengan amalnya. Yang baik ya pasti dibalas dengan kebaikan. Yang buruk ya pasti dibalas dengan keburukan. Enggak mungkin Allah akan membalas keburukan dengan kebaikan. Enggak mungkin pula Allah membalas kebaikan dengan keburukan. Enggak mungkin. Yang Allah berikan adalah. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan Keburukan pun pasti dibalas dengan keburukan Setimpal Setimpal Dan ya Allah yang mahatau Kebaikan itu menurut Allah Bukan menurut manusia Kebaikan menurut Allah Keburukan menurut Allah Surat 41 Surat Fusilat Ayat 46 Siapa yang beramal dengan amal-amal yang soleh Amal-amal yang baik Yaitu mengerjakan kebajikan-kebajikan Untuk dirinya Allah kasih pahala Dan pasti dibalas Dan itu untuk dirinya Sebaliknya Yang beramal dengan amal yang salah Amal yang jahat Dosanya pun menjadi beban tanggung jawab dirinya Allah Rabbu tidak pernah mendolimi seorang hamba Lalu kenapa ada hamba di azab Di siksa Karena hamba itu tidak berbuat kebaikan Berbuat keburukan Jangan salahkan Allah Allah tidak pernah berbuat dolim Allah pasti Akan mengembalikan kita semua Kepadanya nanti di umil akhir Dan balasannya sesuai dengan Apa yang kita amalkan Kalau amal kita baik Yakinlah Allah mengabulkan Amal ibadah kita Surat 45 Surat Al-Jasya Ayat yang ke-15 Barang siapa yang mengerjakan Kebaikan-kebaikan Maka itu untuk dirinya sendiri Amal soleh untuk dirinya Siapa yang melakukan amal yang buruk Maka itu pun kejahatannya Dosanya menipa dirinya Kemudian kamu semua Hai manusia Hai hamba Allah Dikembalikan kepada Allah Maka kalau amal itu kebaikan Berbuah baik di sisi Allah Amal itu keburukan Berbuat buruk Berbuah keburukan di sisi Allah Apa buahnya kebaikan Surga Apa buahnya keburukan Neraka Silahkan Kita dipersilahkan memilih Allah tidak pernah memaksa Terserah Anda Maka kalau perbuatan kita baik Ya pasti balasannya baik Perbuatan kita buruk Ya pasti balasannya buruk Maka saudaraku seiman Yang semoga dirahmati Allah Ketika kita meyakini Bahwasannya Allah mengabulkan Amal ibadah kita Setelah il'ol mengabulkan doa kita Allah pun membalas Dengan dikabulnya amal ibadah kita Diberikan pahala melipah ruah Dibarengi dengan pahala Dibarengi dengan ampunan Dibarengi pula dengan karunia Dan bertumpuk-tumpuk Itu semua ada di tangan Allah Yang nanti Allah akan balas Sempurna Di yaumil akhir Surat 16 Ayat yang ke-17 Men Amila Afad Saya keliru Bukan tujuh 97 maksud saya Afad Surat 16 Ayat ke-97 Men Amila Sohlihan Min Zakarin Au Unsa Barang siapa yang beramal Soleh Baik itu laki-laki Atau perempuan Wahua Mu'min Dan dia Adalah Orang yang Beriman Maka Allah Pasti akan Memberikan Kepadanya Yaitu orang yang Beramal baik Tadi Baik laki-laki Atau perempuan Diberikan oleh Allah Kehidupan yang Baik Dibalas di dunia Dengan kehidupan Yang baik Kalau toh belum Dapat di dunia Allah katakan Apa Dan kami Pasti akan Membalas Dengan Balasan yang Lebih baik Diterima Dengan Pahala yang Lebih baik Makanu Yak Marun Dari apa Yang telah mereka Amalkan di dunia Apapun yang telah Mereka Kerjakan di dunia Maka Saudara Kusiiman Yang semoga Dirahmati Allah Andai kita Senantiasa Berbuat kebaikan Kebaikan Apalagi Kalau kebaikan Kita Dicontoh oleh Orang lain Kita Berbuat baik Dicontoh Perbuatan baik Orang-orang lain Bukan Cuman Kita Dapat Pahala Dari kebaikan Itu Sampai Sampai Orang lain Berbuat kebaikan Dapat pahala Karena orang lain Itu Mencontoh Perbuatan kita Maka Pahala Orang Itu pun Kita Mendapatkan Dengan Pahala Yang Sama Coba Bukti Buka Hadis Nomor 974 Soheng Muslim Jangan Dibaca Dari awal Karena cukup Panjang Langsung Di Halaman Berikutnya Di bagian Paling Alinnya Paling Ujung Nanti Ada kalimat Maka Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam Barang Siapa Mengerjakan Pekerjaan Baik Dalam Islam Ketemu Ujung Dari sana Silahkan Dibaca Maka Bersabda Rasulullah Sallallahu Sallam Barang Siapa Mengerjakan Pekerjaan Baik Dalam Islam Maka Dia Memperoleh Pahalanya Daripada Orang Yang Mencontoh Perbuatannya Itu Tanpa Mengurangi Pahala Mereka Masing-masing Dan Siapa Yang Melaksanakan Pekerjaan Jahat Maka Dia Akan Mendapat Dosanya Ditambah Dengan Dosa Orang-orang Yang Mencotoh Perbuatan Buruknya Itu Tanpa Mengurangi Dosa Mereka Masing-masing Ini Ini Jaminan Jaminan Allah Dan Melalui Rasul Telah Sampai Kepada Kita Kisahnya Itu Kalau Dari Awal Ada Orang Fakir Miskin Tidak Punya Apa-apa Lalu Rasulullah Pulang Rumah Ternyata Rasul Tidak Puada Sesuatu Lalu Rasul Cuman Membaca Beberapa Ayat Surat Anissa Dibaca Surat 59 18 Dibaca Lalu Ada Seseorang Yang Membawa Kurma Hanya Genggap Lalu Setelah Itu Banyak Orang Yang Mencontoh Ada Yang Membawa Satu Kantong Ada Yang Membawa Satu Mud Ada Yang Membawa Perhiasan Ada Yang Membawa Harta Terus Akhirnya Berkumpul Banyak Maka Rasulullah Sallallahu Wajahnya Bercemerlang Seperti Disepu Emas Sallahu Akbar Maka Setelah Itu Beliau Beri Sabdan Barang Siapa Yang Memberi Contoh Suatu Amal Pekerjaan Dalam Islam Contoh Yang Baik Maka Falahu Ajru Dia Dapat Pahala Karena Contohnya Itu Dan Dia Dapat Pahala Sebanyak Orang Yang Mengikutinya Tanpa Dikurangi Sedikit Pun Sebaliknya Siapa Yang Memberi Contoh Dalam Islam Contoh Yang Buruk Contoh Yang Jahat Dia Dapat Dosa Dari Perbuatan Jahatnya Balasannya Bukan Pahala Tapi Dosa Dan Dapat Dosa Dari Orang Yang Mengamalkan Contoh Tadi Setelah Diajarkan Tadi Tidak Mengurangi Dosa Mereka Sedikitpun Ustaz Kasih Contoh Yang jelas Yang singkat Kayak Apa Baik Tutup Screen Saya Kasih Contoh Bapak Ibu Bapak Ibu Suatu Ketika Mengajak Kebaikan Misal Gak usah Jauh Jauh Yuk Kita Setiap Hari Ahad Kajian Yuk Adakan Kajian Di rumah Saya Oh Baik Mari Ibu Yang Ajak Ibu Pasti Dapat Pahala Bapak Yang Ajak Bapak Pasti Dapat Pahala Tiap Pekan Yang Hadir Dalam Kajian Mulai Dari Tadinya Sepuluh Orang Nambah Dua Puluh Orang Nambah Dua Ratus Orang Tiga Ratus Orang Yang Pertama Kali Ngajak Dapat Pahala Yang Diajak Ratusan Orang Masing-masing Dapat Pahala Yang Pertama Kali Ngajak Mendapatkan Pahala Ratusan Orang Yang Mengikutinya Tanpa Dikurangi Sedikit Pun Subhanallah Apa Ini Namanya MLM Multi Level Marketing Dalam Pahala Kebaikan Asal ingat Pahala Kebaikan Amal Ibadah Yang Baik Contoh Yang Baik Seperti Maaf Jadi Keluarga Jakusuma Merintis Kajian Tadinya Cuman Kajian Keluarga Hanya Keluarga Yang Datang Sedikit Lalu Dibuatkan Zoom Sehingga Yang Datang Bisa Ratusan Subhanallah Yang Menggagas Pertama Dapat Pahala Setiap Yang Ngaji Sekian Ratus Orang Mereka Dapat Pahala Yang Pertama Menggagas Pahalanya Melimpah Ruang Tidak Dikurangi Sedikitpun Betapa Allah Maha Adil Betapa Allah Maha Pemurah Betapa Allah Maha Penyayang Dan ini Contoh Salah satu Contoh Bukan Hanya Itu Banyak Contoh Bagaimana Kalau Contohnya Contoh Jahat Ada Dalam Sebuah Komplek Di Komplek Itu Gak Ada Kegiatan Apa-apa Kemudian Apa Dicontohkan Olahraga Pagi Senam Pagi Pakai Pakainya Ketat Betisnya Terlihat Pakainya Ketat Payudara Terbentuk Jilbabnya Gak Dipakai Rambut Terurek Lalu Olahraga Olahraga Pagi Lalu Ngajak Orang Satu Komplek Akhirnya Yang tadinya Gak Pernah Ada Olahraga Tiap Pagi Ada Olahraga Semua Yang Olahraga Tidak Busana Muslim Contoh Aurat Yang Nongol Semuanya Maka Yang Pertama Ngasih Contoh Dapat Dosa Karena Mencontohkan Keburukan Mempertonton Aorat Makin Banyak Yang Ikut Senam Makin Banyak Yang Berbuat Dosa Dosa Orang Yang Pertama Mencontohkan Ditambah Dosanya Orang Yang Mengikuti Contohnya Sebanyak Apapun Tidak Dikurangi Sedikit Pun Ini Ini dalil Yang sakit Dari Nabi Sallallahu Sallam Maka Saudara Sekalian Siapa Yang Ingin Berbuat Kebaikan 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 Mari Contohlah Kebaikan Kebaikan Jangan Memberi Contoh Keburukan Contohlah Ibadah Yang Baik Jangan Memberi Contoh Yang Buruk Ukti Baca Lagi 2299 Sahih Muslim 2299 Sahih Muslim Bismillah Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Ha Katanya Dari Abu Hurairah Radiyallahu An Hu Katanya Rasulullah Sallallahu Wai Wasallam Bersabda Siapa Mengajak Kejalan Kebenaran Maka Dia Beroleh Pahala Sebanyak Pahala Yang Diterima Oleh Orang Orang Yang Mengikutinya Tidak Kurang Sedikit Juapun Dan Siapa Mengajak Kejalan Kesesatan Maka Dia Beroleh Dosa Sama Banyak Dengan Dosa Orang Orang Yang Mengikutinya Tidak Kurang Sedikit Juapun Subhanallah Ini Baik Yang Memberi Contoh Atau Yang Mengajak Sama Tapi Ingat Yang Mengajak Kebaikan Ya Pahalanya Kebaikan Yang Mengajak Keburukan Ya Pahalanya Dosa Keburukan Seperti tadi Yang Kita Urekan 974 Sahih Muslim Jadi Jadi Disini Saudaraku Seiman Yang Semoga Dirahmati Allah Jelas Bahwasannya Yakinlah Allah Pasti Memberikan Balasan Atas Amal Ibadah Kita Yang Kalau Allah Belum Berikan Di Dunia Nanti Dia Amin Akhir Pasti Membalas Segala Kebaikan Dengan Yang Lebih Baik Apa Itu Yang Lebih Baik Surga Surat 40 Ayat 40 Surat 40 Ayat 40 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Men Amila Sayyiatan Fala Yudza Illa Mithlahan Barang Siapa Yang Beramal Dengan Amalan Yang Buruk Amalan Yang Jahat Maka Tidak Akan Dibalas Kecuali Sebanding Dengan Kejahatan Andai Kata Amal Jahat Itu Diikuti Orang Banyak Dan Itu Semua Bentuhnya Kejahatan Maka Makin Banyak Dosa Yang Akan Dibebankan Oleh Allah Kepadanya Makin Banyak Perbuatan Dosanya Makin Banyak Yang Mengikutinya Makin Banyak Perbuatan Dosa Itu Akan Ditipuan Dan Dibebankan Pula Oleh Allah Kepadanya Seperti Itulah Terus Menerus Lalu Lalu Bagaimana Kalau Amal Kebaikan Ini Sebaliknya Dan Barang Siapa Yang Beramal Saleh Baik Itu Laki Laki Atau Perempuan Laki Laki Atau Perempuan Dan Merika Yang Beramal Saleh Adalah Orang Orang Beriman Mereka Itu Orang Orang Yang Akan Masuk Kedalam Surga Di Surga Diberikan Rizki Tanpa Batas Allahu Akbar Subhanallah Ini Saudara Sekalian Maka Makin Banyak Kita Beramal Baik Yang Tentang Tadi Aturannya Yang Pertama Sudah Kita Bahas Di Ayat Sesuai Dengan Aturan Allah Hukum Allah Tidak Melanggar Ketentuan Allah Lakukan Dengan Ikhlas Terus Sesuai Dengan Syariah Allah Maka Itu Dilipat Gandakan Pahala Itu Pada Akhirnya Nanti Berbuah Surga Dan Di Surga Allah Berikan Jaminan Rizki Tanpa Batas Bahkan Saudara Sekalian Semoga Ketika Seseorang Beramal Meskipun Amal Itu Ditujukan Untuk Orang Lain Dari Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggal Maka Jika Kita Niakan Untuk Mereka Kita Yang Beramal Insya Allah Dapat Pahalanya Orang Tua Kita Yang Sudah Meninggal Pun Dapat Pahalanya Setiap Yakinlah Itu Karena Ada Datang Dalil Dari Nabi Datang Dalil Dari Nabi Uhti Buka Buluhun Marom Hadis Nomor 989 Bismillahirrahmanirrahim Dari Saat Bin Wakos Radiolog Kalau Gitu Satu Lagi 990 Yang Dari Aisyah Dari Aisyah Radiolog Anhu Bahwasannya Ada Seorang Laki-laki Yang Datang Menghadap Nabi Sallallahu Lalu Lalu Berkata Wahai Rasulullah Sesungguhnya Ibuku Meninggal Dunia Dan Belum Sempat Berwasiat Saya Kira Kalau Ia Sempat Bicara Tentu Dia Akan Bersedekah Apakah Dia Akan Mendapat Pahala Jika Aku Bersedekah Untuknya Beliau Menjawab Ya Subhanallah Ini Kesempatan Wahai Kita Yang Masih Hidup Meskipun Orang Tua Kita Sudah Meninggal Salah Satu Cara Berbakti Kepada Orang Tua Yang Meninggal Banyak Banyak Kita Bersodakah Boleh Atas Namakan Sakai Dalinya Umul Mumin Naisah Bercerita Ketika Melihat Seorang Laki-laki Datang Menumi Nabi Sallallahu Lalu Dia Berkata Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Ibuku Telah Mati Wafat Telah Meninggal Walam Tusi Tapi Tidak Berwasiat Apa-apa Aku Yakin Kalau Ibuku Sempet Berwasiat Pasti Akan Bersodak Tapi Tidak Sempet So Wasiat Apakah Aku Dapat Apakah Ibuku Dapat Pahala Kalau Aku Bersodak Untuknya Anha Bagi Ibuku Yang Sudah Meninggal Rasulullah Iya Hadis Sakih Lafaz Ini Bagi Imam Muslim Jadi Saudara Sekalian Ibadah Itu Bisa Allah Berikan Pahalanya Kepada Orang Lain Kalau Tadi Saya Anda Memberi Contoh Baik Orang Lain Ngikuti Kebaikan Pahala Orang Sampai Kepada Kita Sekarang Kita Berbuat Baik Dan Kita Niatkan Untuk Orang Yang Pernah Mengurus Kita Orang Tua Ini Bukan Untuk Orang Lain Orang Tua Yang Ngurus Kita Ibu Kita Yang Hamil Yang Mengandung Yang Melahirkan Yang Menyusui Yang Mengurus Sampai Besar Ayah Yang Mencari Nafkah Menyekolahkan Kita Mendidik Kita Otomatis Perbuatan Kita Baik Itu Kita Amalkan Atas Nama Mereka Atau Kita Amalkan Untuk Diri Kita Sampai Kita Dapat Pahala Mereka Orang Tua Kita Pasti Dapat Karena Yang Mendidik Kita Menunjukkan Kebaikan Kepada Kita Orang Tua Kita Subhanallah Ini Islam Ajaran Yang Subhanallah Sangat Indah Bisa Berbagi Pahala Kita Bisa Mendapatkan Kita Bisa Berbagi Dan Kita Pun Nggak Kehilangan Pahalanya Kenapa Karena Orang Tua Kita Yang Telah Mendidik Kita Yang Menunjukkan Kita Kepada Kebaikan Maka Orang Tua Kita Otomatis Dapat Pahala Dari Amal Perbuatan Kita Lihat Lagi Kukhti Hadis Nomor Masibuluhul Marof 1512 Bismillah Dari Ibnu Mas'ud Prodiyallahu Anhu Dia Berkata Rasulullah Sallallahu Sallam Bersabda Barang Siapa Menunjukkan Seseorang Kepada Kebaikan Maka Ia Akan Mendapatkan Pahala Seperti Pahala Orang Yang Mengerjakannya Coba Perhatikan Ini Simple Hadisnya Mandalla Ala Khairin Barang Siapa Yang Menunjukkan Kepada Suatu Kebaikan Coba Saya ingin Bertanya Bapak Ibu Sekalian Kita Menjadi Orang Seperti Ini Sekarang Kira-kira Akibat Didikan Siapa Coba Yang Pertama Didik Orang Tua Kita Kita Ada Di Dunia Melalui Siapa Orang Tua Kita Makanya Semua Kebaikan Kita Otomatis Sampai Kepada Orang Tua Ini Dalitnya Mandalla Barang Siapa Yang Mengajak Atau Mendidik Atau Mengajarkan Suatu Kebaikan Bagi Orang Yang Mengajak Kebaikan Yang Mengajarkan Kebaikan Yang Mendidiknya Mendapat Pahala Seperti Yang Diperbuat Oleh Yang Dididiknya Kita Didik Orang Tua Kita Kita Diajarkan Oleh Orang Tua Kita Maka Orang Tua Kita Pun Mendapat Pahala Kebaikan Jika Kita Berbuat Baik Subhanallah Sebagai Contoh Saudara Keseiman Ini Bulan Zulhijjah Sebentar Lagi Insyaallah Akad Kita Akan Menyembeli Kurban Jika Bapak Ibu Punya Harta Menyembeli Seekor Kambing Meskipun Orang Tua Kita Sudah Meninggal Ayah Ibu Kita Sudah Meninggal Lalu Kita Nyebeli Kurban Niatkan Satu Kurban Itu Untuk Kudang Untuk Keluarga Kudang Orang Tua Kita Meskipun Sudah Meninggal Otomatis Dapat Dan Inilah Yang Dicontohkan Nabi Silahkan Uhtibuka 1391 Buluhul Maram Menurut Riwayat Muslim Dari Hadis Aisyah R. Bahwa Beliau Pernah Menyuruh Untuk Dibawakan Dua Ekor Kambing Kibas Bertanduk Yang Kaki Perut Dan Sekitar Matanya Berwarna Hitam Maka Dibawakanlah Kambing Tersebut Kepada Beliau Untuk Dijadikan Kurban Beliau Berkata Kepada Aisyah Wahai Aisyah Ambilkan Pisau Kemudian Beliau Bersabda Lagi Asalah Dengan Batu Aisyah Pun Melaksanakannya Setelah Itu Beliau Mengambil Pisau Dan Kambing Lalu Membaringkannya Dan Menyembelihnya Seraya Berdoa Dengan Nama Allah Ya Allah Terimalah Kurban Ini Dari Muhammad Keluarganya Dan Umatnya Kemudian Beliau Berkurban Dengannya Subhanallah Coba Perhatikan Hadis Ini Coba Lihat Di Paling Ujung Tadi Ketika Pisau Telah Diasah Oleh Aisyah Dan Telah Tajam Beliau Menyembelih Kambing Kambing Kurban Beliau Sendiri Saat Disembelih Apa Yang Beliau Ucapkan Bismillah Allahumma Taqabal Min Muhammad Dengan Menyebut Nama Allah Ya Allah Terimalah Ada kata Meminta Terimalah Taqabal Terimalah Ini Kurban Dari Muhammad Dariku Muhammad Wa Ali Muhammad Terimalah Ya Allah Ini Kurban Untuk Keluarga Muhammad Itu Keluarga Muhammad Otomatis Keluarganya Nabi Muhammad Dapet Wa Min Ummati Dan Ini Umat Dari Umat Muhammad Kemudian Summat Dahhabib Disembelih Oleh Rasul Maka Jika Ibu Mampu Kurban Hanya Seekor Kambing Misal Seekor Kambing Bismillah Kurban Tapi Jangan Cuma Diri Sendiri Niatkan Untuk Diriku Dan Keluargaku Insya Allah Orang Orang Tua Kita Yang Telah Wapat Dapet Pahalanya Yakinlah Allah Akan Memberikan Itu Dan Ini Dalil-Dalil Yang Sahih Kebaikan Kebaikan Maka Jangan Siasakan Setiap Ada Kesempatan Kebaikan Berbuat Baik Bisa Mendapatkan Kepada Orang Lain Artinya Apa Disini Berbagi Pahala Bisa Kita Mendapatkan Pahala Dari Orang Lain Kita Bisa Berbagi Pahala Dan Kita Pun Bisa Berpahala Untuk Diri Kita Sendiri Yakinlah Allah Allah Pasti Memberikan Itu Allah Merima Malibat Kita Melimpah Barakan Memberikan Pahala Yang Melimpah Rua Memberikan Ampunannya Memberikan Karunianya Dan Puncak Dari Semua Itu Nanti Berbuah Menjadi Surga Di Omil Akhir Ada Lagi Contoh Bahkan Ada Seorang Wanita Dicitakan Oleh Rasul Seorang Wanita Ini Dia Tidak Punya Nafkah Dia Tidak Punya Harta Tapi Dia Punya Suami Suaminya Yang Nyari Harta Lalu Suaminya Memberikan Uang Belanja Kepada Istri Istrinya Belanja Untuk Rumah Tangga Tidak Mengurangi Nafkah Rumah Tangga Lalu Punya Kelebihan Dari Belanja Itu Baik Itu Berupa Makanan Baik Itu Berupa Uang Disodakohkan Lalu Yang Disuruh Untuk Membawa Sodakohnya Pelayan Coba Dari Ilustrasi Ini Saya Ingin Bertanya Siapa Yang Dapat Pahala Jadi Seorang Istri Tidak Punya Apa-apa Tapi Sudah Punya Suami Suaminya Yang Bekerja Dapat Duit Suaminya Ngasih Duit Kepada Istri Untuk Belanja Belanjanya Sudah Dipenuhi Tidak Dikurangi Sedikit Pun Hak Rumah Tangga Masih Ada Sisa Sedikit Atau Banyak Disodakohkan Kepada Orang Lain Yang Bawa Sodakoh Pelayannya Siapa Yang Dapat Pahala Tiga Tiganya Subhanallah Tuh Jaminan Allah Melalui Rasulnya Jangan Ragu Maknanya Setiap Kebaikan Kita Sekecil Apapun Jika Itu Ikhlas Kita Lakukan Dan Kita Lakukan Dengan Cara Yang Benar Sesuai Dengan Aturan Yang Benar Insya Allah Melik Berlipat Ganda Tentang Hadis Tadi Silahkan Uhti Baca Di Kitab Buluhul Maram Hadis Nomor 659 Dari Aisyah Dia Berkata Nabi Sallallahu Bersabda Apabila Seorang Wanita Menginfakan Sebagian Makanan Di rumahnya Tanpa Merusak Anggaran Rumah Tangganya Maka Ia Akan Mendapatkan Pahala Atas Impact Yang Ia Keluarkan Dan Suaminya Juga Akan Mendapatkan Pahala Karena Usahanya Begitu Juga Pembantunya Akan Mendapatkan Pahala Seperti Itu Masing-masing Tidaklah Mengurangi Sedikitpun Pahala Yang Lainnya Subhanallah Ini Ajaran Islam Maka Inilah Yang Kita Bahas Yakin Yang Ketiga Yakin Wahai Saudaraku Seiman Allah Tidak Menyanyi Akan Amal Ibadah Kita Tiap Kita Terikat Dengan Usaha Kita Kalau Bagus Usaha Kita Yakin Allah Berikan Lipahkan Pahala Yang Melipah Ruah Karunianya Ampunanya Dan Nanti Ujungnya Adalah Surga Yakin Allah Akan Membalas Amal Ibadah Kita Dengan Kebaikan Kebaikan Yang Puncaknya Adalah Surga Bisa Dengan Bermacam Macam Cara Disini Siapa Suami Nyarinahkah Istrinya Yang Bersodakoh Diperintahkan Pelayannya Bersodakoh Siapa Yang Dapat Pahala Kata Rasul Tiga Tiga Isinya Dapat Pahala Karena Dia Yang Berniatkan Berinfak Suaminya Dapat Karena Dia Yang Nyari Duit Pelayannya Pembantunya Yang Mengirimkan Sodakoh Ketetangganya Dapat Juga Pahala Dan Yang Menarik Walayang Kusu Ba'duhum Ajra Ba'din Syai'ah Pahala Mereka Bertiga Tidak Dikurangi Sedikit Pun Sama Kalau Dapat Sepuluh 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 Dapat Seratus 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 Dapat Satu 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 Coba Kalau Kita Nyuruh Orang Misal Tolong Kirimkan Ini Kepada Orang Lain Nih Onkosnya Dua ratus Seribu Sana Kirimkan Sendiri Dua ratus Seribu Tiba-tiba Orang Yang Kita Suruh Ngomong Bu Pak Kami Berdua Tolong Tambahin Berapa Anda Tambahin Mungkin Ditambahin Lima Puluh Ribu Mungkin Seratus Ribu Nggak Mungkin Tambahin Dua ratus Yaudah Nih Kamu Per orang Dua ratus Dua ratus Jarang Yang Seperti Itu Mereka Bertiga Saya Bertiga Yaudah Bagi Tiga Sana Allah Memberikan Berlipat Ganda Disinilah Kepemurahan Allah Allah Maha Pemurah Allah Maha Dari Segala Maha Maka Yakin Yakin Yang pertama Yakin Allah Sudah Menjamin Rizki Kita Nggak Mungkin Kita Nggak Dapat Rizki Yang Kedua Yakin Bahwa Setiap Kita Berdoa Allah Kabulkan Doa Kita Yang Ketiga Hari Ini Kita Bahas Setiap Kita Beramal Salih Beramal Ibadah Yang Baik Yang Sesuai Aturan Allah Dengan Niat Yang Ikhlas Yakin Allah Akan Membalas Pahala Karunia Ampunan Dan Balasan Sempurna Dari Segala Balasan Di Dunia Surga Semoga Kita Bisa Meraih Itu Saratnya Apapun Yang Allah Tetapkan Kepada Kita Di Dunia Kita Yakini Ini Semua Dari Allah Saya Tutup Dengan Sebuah Rangkaian Ayat Al-Quran Silahkan Buka Surat 16 Ayat Yang Ke 30 Dan 31 Surat 16 Surat Nahl Ayat 30 Dan 31 Allah Subhanahu Wata'ala Berfirman Dan Ditanyakan Kepada Orang Takwa Apa Yang Allah Berikan Kepada Kamu Apa Yang Allah Turunkan Untukmu Orang Takwa Cuman Menjawab Ini Kebaikan Apa Maksudnya Mohon Maaf Kadang Kadang Ada Orang Membanding Bandingkan Ya Allah Saya Ibadahnya Rajin Saya Rajin Ngaji Rajin Sholat Saya Juga Rajin Ibadah Wasah Sunnah Iya Sahum Sunnah Iya Sholat Sunnah Iya Kenapa Rizki Saya Segini Gini Ajar Sedangkan Dia Yang Tidak Malas Ibadah Sholat Masih Bolong Bolong Kenapa Rizkinya Melipah Ruah Sering Orang Begitu Jangan Dibanding Bandingkan Urusan Rizki Urusan Allah Keyakinan Yang Pertama Sudah Kita Bahas Yakin Apapun Yang Allah Berikan Kepada Kita Ini Kebaikan Inilah Orang Takwa Dia Selalu Menjawab Kebaikan Dari Allah Apapun Yang Menimpannya Yang Penting Terus Berbuat Kebaikan Lanjut Lilladzina Ahsanu Fihadihi Dunia Hasana Bagi Orang Orang Yang Di Dunia Senantiasa Berbuat Kebaikan Kebaikan Allah Balas Dengan Yang Lebih Baik Kalau Belum Dapat Dunia Ujung Ayat Apa Waladarul Akhirati Khair Walanikmadarul Mutaqli Negeri Akhirat Lebih Baik Itu Negeri Yang Penuh Kenikmatan Bagi Orang Takwa Jadi Wahai Saudara Kusi Iman Apabila Anda Telah Beramal Di Dunia Dengan Amal Yang Salih Amal Yang Baik Ibadahnya Dijaga Baik Kok Belum Dapat Kebaikan Di Dunia Dalam Arti Riski Yang Melimpah Tenang Akhirat Lebih Baik Itu Nikmat Yang Paling Baik Bagi Orang Takwa Apa Balasan Yang Paling Sempurna Nanti Pahala Ampunan Karunia Semua Berbuah Jangan khawatir Ketika kita Di dunia Belum Mendapatkan Yang Kita Cita Citakan Lihat Ayat Yang Ketiga Puluh Satunya Jannatu Adan Yang Kelak Mereka Akan Mendapatkan Surga Surga Adan Yaitu Hulunaha Yang Mereka Memasukinya Tajrimintah Tihal Anhar Yang Mengalir Sungai Sungai Di Bawahnya Subhanallah Mengalir Sungai Sungai Lahum Pihama Yashaun Nanti Di Surga Mereka Mendapatkan Semua Apapun Yang Mereka Inginkan Demikianlah Allah Memberikan Balasan Kepada Orang Yang Bertakwa Yakinlah Saudara Sekalian Yakinlah Dengan Keyakinan Allah Akan Menerima Amal Ibadah Kita Membalas Segala Amal Ibadah Kita Dengan Kebaikan Kebaikan Baik Di dunia Maupun Sampai Nanti Di Akhirat Dan Kalau Belum Dapat Sempurna Di Dunia Yakinlah Ada Yang Lebih Baik Dari Sekedar Dunia Yaitu Di Akhirat Apa Itu Balasan Yang Paling Sempurna Surga Semoga Kita Bisa Mendapatkannya Semoga Kita Bisa Meraihnya Yang Jelas Sekarang Kita Usaha Terus Beramal Sebanyak Banyaknya Amal Soleh Kebaikan Hablu Min Allah Hablu Min Anas Yakin Allah Pasti Akan Membalasnya Jika Belum Di Dunia Nanti Dia Umil Akhir Wallahu Aklam Demikian Yakin Yang Ketiga Kita Berjumpa Kembali Insyaallah Yang Akan Datang Yakin Yang Keempat Apa Yakin Yang Keempat Yakin Allah Mengampuni Dosa Kita Karena Boleh Jadi Kita Sudah Beraman Namanya Manusia Tetap Terjerumus Dalam Dosa Tetap Berbuat Dosa Berbuat Kesalahan Baik Itu Disadari Atau Tidak Disadari Baik Itu Besar Atau Kecil Baik Itu Sembunyi Atau Terang Terangan Nah Mari Di saat Itu Kita Terus Mohon Ampun Yakinlah Allah Akan Mengampuni Dosa Dosa Kita Insyaallah Keyakinan Yang keempat Ini Kita Akan Membahasnya Pada Pertemuan Yang Akan Datang Wallahu Aklam Demikian Kami Kembalikan Kepada Admin Silahkan Pak Irfan Kita Bisa Lanjutkan Sesitanya Jawab Baik Jasa Polohiran Pak Syaah Atas Kajiannya Pada Sore Hari Ini Dengan Membahas Subtema Yakin Yang Ketiga Dan Berarti Ini Dari Dari Enam Kita Udah Membahas Tiga Ya Baik Dan Alhamdulillah Kita Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Masuk Pak Ustaz Saya Mulai Dengan Pertanyaan Pertama Bismillah Pak Ustaz Ahmad Kita Harus Yakin Atas Balasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Doa Kita Dikabukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Dengan Cara Lain Atau Ditunda Bagaimana Dengan Balasan Jika Hambanya Ini Mengerjakan Kesalahan Atau Dosa Balasannya Langsung Di Dunia Atau Di Akhirat Atau Keduanya Sama Saja Boleh Jadi Orang Itu Tidak Ditimpakan Oleh Allah Di Dunia Tapi Yakin Akan Ada Nanti Di Akhirat Buktinya Buktinya Banyak Banyak Orang Beramal Jahat Aman Di Dunia Tapi Apakah Mereka Berani Merasa Aman Dari Siksa Allah Di Akhirat Tapi Banyak Orang Yang Merasa Aman Boleh Jadi Tidak Ditimpakan Sebagai Contoh Di Surat 8 Ayat 25 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Dan Takutlah Kamu Peliharalah Dirimu Suatu Musibah Suatu Bencana Ternyata Bencana Itu Tidak Hanya Menimpa Orang Yang Dolim Di Antara Kamu Yang Dolim Harusnya Ditimpakan Bencana Alo Aman Yang Gak Dolim Terkena Bencana Boleh Jadi Tapi Ujung Ayatnya Allah Katakan Apa Wa'alamu Annallaha Shadidul Iqab Tapi Ketahuilah Siksaan Allah Itu Shadidul Iqab Maha Keras Maha Dahsyat Hukumannya Jadi Ada Bapak Ibu Orang Dolim Di Dunia Dibiarin Banyak Dibiarkan Kedolimannya Dan Itu Banyak Sekali Kalangan Orang Orang Kafir Kedolimannya Luar Biasa Bahkan Orang Islam Boleh Jadi Ibadahnya Sangat Luar Biasa Ditinggalkan Dolimnya Luar Biasa Dibiarkan Dengan Nikmat Tapi Ingat Nanti Ada Siksa Allah Yang Sangat Keras Disini Jelas Terkadang Orang Dolim Gak Disiksa Di Dunia Bahkan Yang Terkena Musibah Orang Yang Gak Salah Lihat Lagi Ayatnya Orang Yang Berbuat Dolim Kalau Dia Berbuat Jahat Lalu Merasa Aman Itu Buruk Sekali Karena Ketika Dia Jahat Merasa Aman Di Dunia Dikiranya Aman Di Akherat Coba Perhatikan Ayatnya Surat 29 Ayat 4 Apakah Orang Yang Berbuat Jahat Mengira Bahwa Mereka Tidak Akan Terlepas Dari Azab Kami Dan Ini Kan Sebuah Pertanyaan Selama Ayah Kumun Alangkah Buruk Persangkaan Mereka Apa Maksudnya Orang Berbuat Jahat Itu Di Dunianya Aman Lalu Mereka Merasa Aman Dari Azab Allah Ada Yang Merasa Begitu Alangkah Buruk Persangkaan Mereka Buruk Jadi Ibu Bener Ibu Yang Ibu Katakan Orang Baik Kadang-kadang Juga Tidak Dibalas Langsung Di Dunia Atau Kadang-kadang Dari Balasan Yang Orang Jahat Juga Demikian Kadang-kadang Dibalas Di Dunia Atau Dengan Balasan Yang Lain Tapi Nanti Di Akhirat Pasti Dihukum Dengan Azab Neraka Demikian Wallahu A'lam Baik Ini Gak Hanya Kebaikan Tetapi Keburukan Juga Bersifat Sama Ditunda Juga Baik Saya Lanjutkan Kepertanya Berikutnya Pak Ustaz Pak Ustaz Jika sakit Adalah Pegugur Dosa Berarti Jika kita Berdoa Memohon Ampun Atas Dosa Kita Misalkan Kita doa Tersebut Di Tanah Suci Dan Sepulang Dari Tanah Suci Lalu Jatuh Sakit Apakah Ini Tanda Allah Mengaburkan Permohonan Kita Dan Mengugurkan Dosa Kita Tidak Tidak Boleh Mengatakan Seperti Itu Kita Berdoa Berdoa Tiba-tiba Dikenakan Sakit Jangan Ini Karena Doa Saya Dikabulkan Doanya Jadi Sakit Jangan Tidak Boleh Begitu Tapi Yang Kita Harus Yakini Adalah Sakit Kita Penderitaan Kita Sekecil Apapun Sakit Ringan Sakit Berat Rasa Cemas Rasa Gundah Yakinlah Bahwa Itu Mengugurkan Dosa-dosa Itu Yang Allah Inginkan Yakinlah Itu Mengugurkan Dosa-dosa Coba Buka Hadisnya Nomor Hadis 2205 Sahih Muslim Dari Asma Binti Abu Bakar Shidih Krodiologi 2205 Dari Abu Sa'id Al-Khutri Dan Abu Hurairah 2205 Dari Abu Sa'id Dan Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Keduanya Mendengar Rasulullah Sallallahu Bersabda Tidak Ada Suatu Cobaan Yang Menimpa Orang Mukmin Seperti Sakit Biasa Kesusahan Sakit Berat Kesedihan Dan Kecemasan Melainkan Allah Ta'ala Menghapus Dosa-dosa Karenanya Harus Kita Yakini Ini Tanpa Kita Mohon Ampunan Dosa Melalui Sakit Otomatis Gugur Bukan Berarti Kalau Begitu Kalau Gitu Saya Enggak Berdoa Jangan Berdoa Berdoa Di Tempat Yang Mustajab Di Depan Makom Ibrahim Di Depan Multazam Di Depan Ka'bah Di Bukit Sofa Di Bukit Marwah Itu Tempat Tempat Yang Mustajab Bahkan Ketika Haji Di Mina Kemudian Di Aropa Itu Tempat Paling Mustajab Di Mina Kembali Di Musdalipah Bukan Berarti Kemudian Kita Berdoa Mentang Sudah Sakit Lalu Di Ampuni Tidak Tetap Ampun Nah Saat Kita Berdoa Di Tempat Mustajab Di Tanah Suci Sedang Berhaji Sedang Berumrah Kemudian Ya Allah Ampuni Dosa Dosaku Pulang Pulang Kita Sakit Jangan Anda Mengatakan Dosa Saab Doa Saya Dikabulkan Buktinya Apa Saya Minta Ampunan Lalu Saya Ditimpakan Sakit Supaya Sakit Menggurukan Doa Bukan Demikian Gak Boleh Kita Berprasangka Seperti Itu Namanya Prasangka Buruk Kepada Allah Dengan Doa Minta Diampuni Lalu Kita Dikasih Sakit Lalu Kita Merasa Doa Saya Dikabulkan Dengan Saya Diberi Sakit Gak Boleh Begitu Tapi Bagaimana Caranya Berdoa Tetap Berdoa Ketika Kita Ditimpa Sakit Khusnuzun Kepada Allah Melalui Sakit Ini Ada Kebaikan Orang Bertakwa Itu Kalau Ditanya Apa Yang Allah Berikan Kepadamu Mau Sakit Mau Susah Mau Senang Satu Jawabannya Ini Kebaikan Ini Kebaikan Maka Anda Terus Berdoa Bagaimana Ketika Sakit Doanya Hadis Ini Dulu Saya Mengatakan Dari Abu Said Dan Abu Hurrah Bukankah Rasul Mengatakan Apa Kata Rasul Sallallahu Tidaklah Seorang Mumin Tertimpa Suatu Musibah Baik Itu Sakit Yang Ringan Kesulitan Kesusahan Sakit Yang Berat Kesulitan Kesedihan Ya Allah Sampai Kecemasan Rasa Cemas Kalau Kamu Ikhlas Semuanya Itu Dilakukan Dan Kemudian Kita Berdoa Kepada Allah Allah Gugurkan Dosa-dosa Kita Lalu Apa Doa Kita Ketika Sakit Jangan Minta Supaya Ya Allah Semoga Sakit Ini Menjadi Apa Namanya Ya Allah Semoga Aku Senantiasa Ditimpa Sakit Agar Gugur Dosa-dosa Aku Tidak Boleh Tapi Ya Allah Semoga Sakitku Menjadi Pengugur Dosa-dosaku Ya Allah Berikan Ganti Yang Lebih Baik Dari Sakit Ini Ya Allah Berikan Pahala Atas Sakitku Ini Ya Allah Berikan Ganti Yang Lebih Baik Itu Boleh Dan Itu Yang Dicontohkan Rasul Di Hadis Nomor 865 Sakih Muslim Disitu Dijelaskan Ketika Amu Umu Salama Ditinggal Mendinggal Oleh Suaminya Yaitu Abu Salama Maka Diajarkanlah Doa Dan Dia Ingat Doa Yang Diajarkan Oleh Rasul Kepada Suaminya Suaminya Mengajarkan Kepada Istrinya Umu Salama Apa Si Doanya Allahumma Ajurni Fi Musibati Wah Luf Lih Khairan Minha Ya Allah Berikanlah Pahala Balasan Dari Musibah Yang Kau Timpakan Kepada Aku Ya Allah Berikan Ganti Yang Lebih Baik Dari Musibah Ini Nisaya Allah Akan Memberi Ganti Yang Lebih Baik Wallahu Alam Demikian Muslim 865 Bukan 885 865 Silahkan Berikutnya Pembakar Mengalir Kekita Saat Kita Meninggal Apakah Ada Amalan Keburukan Jari Yang Seterusnya Mengalir Kita Walaupun Kekita Meninggal Baik, ada Amal jariah kebaikan mengalir setelah kita meninggal Ada, jelas Amal keburukan kita mengalir keburukannya juga ada Setiap orang memberi contoh yang baik Dan sepanjang diikuti contoh itu dia mati Pahalanya terus mengalir Tidak dikurangi sedikit pun Setiap orang memberi contoh yang buruk Diikuti, yang memberi contoh sudah mati Yang mengikuti terus berbuat meskipun dia sudah mati Mengalir keburukan terus Saya tunjukkan dalinya Pertama, Al-Baqarah, An-Nisa Surat 4, ayat 85 Surat An-Nisa, surat 4, ayat 85 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apa kata Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menyebutkan tentang orang yang memberi contoh Barang siapa yang memberi pertolongan dan pertolongan yang baik Niscaya dia memperoleh bagian dari pahala kebaikan itu Meskipun orang yang ditolong Orang yang menolong sudah mati Yang ditolong masih terus berbuat kebaikan Terus pahalanya mengalir Dan barang siapa memberi pertolongan dan pertolongan yang buruk Berupa kejahatan Niscaya ia akan memikul bagian dosanya Meskipun orang yang memberi contoh buruk sudah mati Yang dicontohin terus berbuat buruk Dosanya terus mengalir Wa kanallahu wa ala kulli shay'in muqita Dan Allah mengalah kuasa atas segala sesuatu Jadi jelas disini Yang berbuat baik Masih contoh yang baik Terus dapat pahala mengalir Meskipun dia sudah mati Yang memberi contoh yang buruk Memberikan keburukan Maka dia pun Kalau diikuti oleh orang Meskipun dia sudah mati Terus diperbuatnya keburukan Selama orang itu sepanjang hidup Tidak pernah bertobat Maka dosa orang-orang itu Terus mengalir 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 Seperti itulah Kecuali orang yang berbuat buruk Sempat bertobat Ya Allah Aku telah mencontohkan suatu keburukan Ya Allah Aku bertobat kepada kamu Ya Allah Hapuskan segala kesalahan dan dosa-dosaku Lalu dia keburu mati Dia sudah bertobat Orang yang berbuat dosa Insya Allah telah putus Kenapa? Dia sudah bertobat Apalagi kalau orang ini Dia kemudian mengingatkan Maaf Semua yang telah saya ajarkan itu Contoh buruk Tolong jangan diikuti Saya berlepas diri Saya bertobat Dulu saya belum tahu ilmunya Saya mengajak ini dalam keburukan Saya berlepas diri Tolong jangan kerjakan lagi Tinggalkan semuanya Maka dia telah bertobat Dia telah mengingatkan Begitu mati Dosanya tidak lagi mengalir Sebab dia telah bertobat Wallahu akla Baik Pak Ustadz Pertanyaan berikutnya Ada dua pertanyaan terkait Pak Ustadz Saya coba gabungkan Dan agak sedikit panjang Saya coba bacakan Bismillah Pak Ustadz Tadi dikatakan Ibu kita meninggal Belum sempat mengatakan Akan bersedekah Maka ibu kita akan mendapatkan Pahala sedekah itu Pertanyaannya Apakah sedekah itu Hanya pada saat meninggal saja Atau akan terus menerus Atau Pada saat kita Anaknya bersedekah Walaupun tidak diniatkan Untuk bersedekah Untuk ibu kita Apakah ibu kita Akan tetap mendapatkan Pahala sedekah tersebut Itu pertanyaan pertama Pak Ustadz Yang kedua Pak Ustadz Jika kita bersedekah Atas nama saudara Yang sudah meninggal Tidak ada Bukan orang tua kita Apakah pahalanya Sampai kepada saudara tersebut Baik Sudah saya ceritakan tadi Hadisnya yang saya tunjukkan Di nomor 990 Kejadian ada seorang wanita meninggal Anaknya yang laki-laki Lapor sama Rasul Ya Rasul ibuku meninggal Belum sempat wasiat Saya yakin Kalau wasiat mau sodakol Tapi gak ada wasiat ya Rasulullah Apakah saya Boleh berwasiat Untuk ibu saya Apakah dia dapat pahala Kata Rasul Iya Apakah ini berarti Sodakol saat lagi meninggal saja Tidak Ini khobar Tentang ketika seseorang Meninggal ibunya Dan itu bukan saat itu Meninggal saat Tidak Setelah beberapa waktu lamanya Nanya sama Rasul Maknanya adalah Meskipun orang tua kita Tinggalnya puluhan tahun lalu Tahun 1999 Orang tua meninggal Berarti sudah 24 tahun Tetap saja kita sodakol Atas nama orang tua Sampai Kemudian pertanyaan berikutnya tadi Ustadz Apakah harus Dengar dekat atas nama Gimana kalau kita berbuat baik Apakah tidak sampai juga Kepada orang tua Sudah saya sampaikan tadi Hadis Muslim 2299 Dan Hadis Buluhul Marok Nomor hadis 1512 Anak Berbuat baik Itu kan didikan orang tua Meskipun Si anak itu Tidak sodakol Mengatasnamakan Orang tua Secara otomatis Orang tua Mendapatkan pahala Dari si anak Sepanjang anak itu Berbuat kebaikan Meskipun Tidak Mengatasnamakan Maka tadi saya putuskan Saya sampaikan Dua-duanya boleh Mengatasnamakan Orang tua yang sudah meninggal Boleh Memang kita anaknya Kita dapat pahala Yang bersatu Menangatasnamakan Dia dapat pahala Maka saya tunjukkan pula Kan tadi hadisnya Di nomor hadis berapa Nomor hadis 600 659 660 Tadi Apa itu Yaitu ketika seorang hamba 659 Ya betul ya 659 Ketika Aisyah bercerita Bahwasannya Dia bersodakol Tetapi dari suaminya Hartanya Dia tidak punya duit Maka suaminya dapat Karena yang nyari Isinya dapat Karena yang sodakol Pelayanya dapat Karena yang ngirim Otomatis Jadi ketika anak Terhadap orang tua Otomatis mengalir Mau diatasnamakan Disebutkan untuk orang tua Maupun tanpa disebut Termasuk bergurban Tadipun sudah kita uraikan hadisnya 1391 Bergurban seekor kambing Mengatasnamakan Untuk saya Dan untuk keluarga saya Maka orang tua saya Otomatis Mendapatkan pahala Atas kurban saya Ini pertanyaan yang pertama Silahkan Kepada penanya Rujuk kembali Dari rekamannya Pertanyaan kedua Pak Ustad Apa tadi Sampai hilaf Saya pertanyaan kedua Pertanyaannya Jika kita bersedekat Atas nama sodara Yang sudah meninggal Oh baik Atas nama sodara Yang sudah meninggal Apakah dapat juga Saya tidak menemukan Dalil ketika sodara Bersodakol Untuk sodara lain Bersodakol Untuk orang lain Jadi sodara Saya tidak menemukan Dalil yang ada Orang tua kepada anak Orang tua kepada anak Atau seorang istri Yang suaminya dapat Bagaimana Kalau sodaranya Yang telah menunjukkan Kebaikan Maka Pengecualian itu Hadisnya Tadah sampai tadi Siapapun Yang menunjukkan Kebaikan Meskipun Bukan sodaranya Maka dia pun Mendapat Tapi Ada riwayat Yang lain Terkait dengan Haji Seorang sodara Boleh Menggantikan Haji Untuk sodaranya Yang lain Yang sudah meninggal Syaratnya Syaratnya apa Syaratnya Orang itu Haji Untuk dirinya Sendiri Baru Boleh Memberikan Dan ini Dalinya Hanya Dalam hal Haji Saya tidak Menemukan dalam hal Urusan Pahala Kebaikan Berbeda Kalau sodara itu Memang Misalkan Saya punya sodara Yang didik saya Sodara saya Ketika ayah saya Meninggal Saya masih kecil Sodara kandung saya Yang nyekolahkan saya Yang mendidik saya Yang memberikan baik Sampai saya berhasil Kemudian saya Berbuat kebaikan Lalu saya Mengatasnamakan Sodara saya Jelas sampai Kenapa dia telah Berbuat baik kepada kita Dalinya tadi Sudah saya uraikan Di hadis-hadis yang Sudah saya sebutkan Kenapa? Karena memang Sodara itu Yang telah memberi Contoh kepada saya Yang menunjukkan Kepada saya Jangankan sodara Orang lain Akan dapat Tapi kalau saya Bersodakoh Mengatasnamakan Sodara saya Ini yang saya Tidak menemukan Dalilnya Jadi saya jawabannya Wallahu'alam Maka sebagian ulama Mengatakan Boleh Berdasarkan Ada hadis Tentang haji tadi Coba lihat hadisnya Nomor hadis 740 Bunuhun marom Dari Ibnu Abbas Radiyallahu'anhu Bahwasannya Nabi Sallallahu'alaih Pernah mendengar Seorang laki-laki Berkata Maka beliau Bertanya Siapa Syubrumah itu Orang itu Menjawab Saudaraku Atau kerabatku Lalu Nabi Sallallahu'alaih Bersabda Apakah kamu Sudah haji Dia menjawab Belum Maka beliau Bersabda Berhajilah Untuk dirimu Sendiri Kemudian Baru untuk Syubrumah Dalil ini Menyatakan Bahwasannya Ada orang Ke orang Gak ada Kaitannya dengan Orang tua Tapi saudara Kesaudara Kandung Ini urusan Haji Harusnya Orang haji Niatnya apa Labaiqallahu'umah Hajan Ya Allah Aku datang Memenuhi Panggilanmu Untuk haji Tapi disini Niatnya berubah Dengan nama Labaiqallahu'umah An syubrumah Ya Allah Aku datang Memenuhi Panggilanmu Untuk syubrumah Berarti dia Berniat haji Untuk saudaranya Maka Rasul Bertanya Siapa Syubrumah Maka orang itu Menyatakan Saudara Kandungku Rabatku Rasul Mengatakan Kamu sudah Haji belum Dia menjawab Belum ya Rasulullah Kamu haji dulu Untuk dirimu sendiri Baru untuk Subrumah Berarti jelas Saya haji Untuk saya 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 haji Untuk subrumah Berarti untuk Subrumah Berbeda Kalau untuk Orang tua Nggak perlu Kita haji dulu Nggak ada masalah Maka dengan Dalim ini Karena saudara Bisa menghadikan Saudara yang lain Saudaranya Yang sudah meninggal Sekalipun Urusan ini haji Maka haji itu Ibadah Berarti ibadah Yang lain juga Sama Boleh Ada ulama Yang berpendapat Demikian Ada pula Yang tidak Secara dalil Nggak ada Saudakoh Untuk Saudara Kandung Nggak ada Saudara Kandung Kecuali mengatakan Keluarga Keluarga itu Menyeluruh Dan itu pun Hanya dalam Urusan Hurban Yang Rasul Contohkan Dalinya Tapi Bersodakoh Untuk Saudara Yang sudah Meninggal Nggak ada Dalinya Secara Imprisit Secara Langsung Maka Sebagian ulama Mengatakan Tidak Bisa Khususus Untuk Orang tua Sebab Orang tua Yang telah Susah Payah Melahirkan Dan Hadisnya Didukung Oleh Riwayat Ibu Lihat Buluhul Marom Nomor Hadis 955 Ternyata Untuk Orang tua Itu Hanya Sampai Dari Anak Yang Soleh Tapi Tidak Ada Dari Anak Kepada Saudaranya Nggak ada Dari Abu Hurairah Radiallahu Anhu Bawasannya Rasulullah Sallallahu Bersabda Apabila Seseorang Meninggal Maka Terputuslah Amalnya Kecuali Tiga Hal Sudakoh Jariah Yang Mengalir Ilmu Yang Bermanfaat Atau Anak Soleh Yang Mendoakannya Cuman Anak Soleh Berarti Orang Tua Bukan Untuk Saudara Nggak Mungkin Dikatakan Anak Soleh Untuk Saudara Siapa Akhun Soleh Saudara Yang Soleh Maka Saya Meyakini Dengan Dalin Ini Saya Cenderung Kepada Pendapat Jumhur Ulama Tidak Beramal Sodaqoh Tidak Beramal Jariah Mengatasnamakan Saudara Saudara Kita Yang Sudah Meninggal Dikhususkan Untuk Orang Tua Demikian Meskipun Sekali lagi Ada Yang Berpendapat Bahwasannya Boleh Dengan Apa Tadi Mentamsilkan Hadis Nomor 6 740 Tentang Badal Haji Demikian Maka Dalam Ada Persilihan Seperti Ini Kita Tidak Perlu Mempertentangkan Saya Punya Keyakinan Anda Punya Keyakinan Mana Anda Yakini Bismillah Amalkan Allah Nanti Yang Menerima Amal Demikian Baik Ada Pertanyaan Lanjutan Lebih Detail Antara Hubungan Orang Tua Dan Anak Ini Ada Dua Pertanyaan Dan Saya Coba Gabungkan Bismillah Pertanyaan Pertama Apakah Kita Sebagai Seorang Anak Walaupun Orang Tua Kita Sebenarnya Tidak Secara Langsung Untuk Mendidik Agama Apakah Orang Tua Kita Dapat Mendapatkan Pahala Atas Kebaikan Yang Dilakukan Anak Jadi Ini Kasus Orang Tua Tidak Memberikan Secara Langsung Yang Kedua Saya Seorang Mu'alaf Otomatis Orang Tua Saya Tidak Mengajari Saya Kebaikan Islam Apakah Orang Tua Saya Yang Sampai Saat Ini Belum Mendapatkan Rahmat Bisa Mendapatkan Kebaikan Dari Saya Baik Orang Tua Mendidik Secara Langsung Belum Dapat Dari Anak Allah Contohkan Jelas Anaknya Nabi Nuh Anaknya Nabi Lut Istrinya Nabi Nuh Istrinya Nabi Lut Durhaka Padahal Dididik Langsung Artinya Apa Pendidikan Itu Bisa Langsung Bisa Tidak Langsung Bahkan Dididik Langsung Saja Belum Tentu Membuahkan Bagaimana Kalau Mendidiknya Tidak Langsung Tadi Pertanyaan Yang Pertama Ada Orang Tua Tidak Punya Ilmu Agama Gimana Mendidik Langsung Tapi Secara Tidak Langsung Pertama Dia Nyuruh Dia Sekolah Anaknya Dia Mencontoh Ahlak Yang Baik Dia Nyuruh Solat Meskipun Ilmu Solat Tidak Didapatkan Dari Orang Tua Karena Orang Tua Sadar Tidak Punya Ilmu Agama Disekolahkan Disekolahan Siapa Yang Bayar Orang Tua Tanpa Bayaran Anda Bisa Sekolah Tidak Berarti Secara Tidak Langsung Anda Dididik Oleh Guru Guru Mengajarkan Kebaikan Sampai Sekarang Anda Dapat Baik Sampai Sekarang Anda Dapat Pelajaran Dari Ustaz Dari Ulama Dari Siapapun Yang Menimbulkan Yang Menjadikan Anda Dewasa Dan Anda Kemudian Mau Mencari Ilmu Agama Dorongan Orang Tua Meskipun Orang Tua Tidak Mendidik Secara Langsung Sama Saja Orang Tua Dapat Anak Soleh Yang Mendoakan Orang Tuanya Baik Mendidik Secara Langsung Atau Tidak Langsung Dapat Kecuali Orang Tuanya Tidak Pernah Didik Sama Sekali Dibiarkannya Terserah Kamu Kamu Ikut Orang Lain Kan Ada Orang Tua Yang Membiarkan Anaknya Bahkan Terluntah Luntah Tidak Pernah Perduli Ditinggal Si Anak Suami Yang Meninggalkan Anak Kepada Istrinya Suaminya Menceritkan Isinya Tanpa Pernah Tanggung Jawab Tidak Dapat Apa-apa Suami Tidak Dapat Apa-apa Kenapa Tidak Tidak Mendidik Dia Cuma Menanamkan Benih Siapa Yang Tidak Pernah Mengajarkan Si Anak Suami Tidak Ada Campur Tangan Dia Sama Sekali Dia Cuma Punya Tanah Modal Sperma Maaf Pasarnya Seperti Maka Dia Tidak Pernah Menanamkan Apapun Tidak Menunjukkan Kebaikan Tidak Sampai Kepada Dalil-dalil Yang Kita Uraikan Tadi Maka Dia Tidak Mendapatkan Yang Mengajarkan Langsung Anaknya Durhaka Tidak Dapat Maka Yang Mengajarkan Langsung Atau Tidak Langsung Anaknya Saleh Maka Akan Dapat Tapi Yang Tidak Pernah Mengajarkan Yang Tidak Dapat Apa- Apa Dia Tidak Mengusahakan Coba Kita Lihat Surat An-Najm Surat 53 Coba Kita Buka Dari E38 Bahwasanya Orang Yang Berdosa Tidak Bisa Memikul Dosa Orang Lain Bahwasanya Manusia Tidak Memperoleh Apapun Kecuali Yang Diusahakan Dan Bahwasanya Semua Yang Diusahanya Itu Diperlihatkan Oleh Allah Maka Di Ayat Yang 41 Jelas Suma Yudzahu Jazza Al-Aufa Kemudian Akan Diberi Balasan Atas Amalannya Dengan Balasan Yang Paling Sempurna Lah Bapaknya Tidik Ninggalin Begitu Saja Tidak Tidak Pernah Ngurus Tidak Tidak Apa-apa Makasih Bapak Ini Dapat Hilaf lagi Yang Kedua Apa Tadi Pak Pak Ihman Iya Mu'alaf Oh Mu'alaf Subhanallah Tentu Saja Orang Tuanya Non Muslim Apakah Karena Saya Mu'alaf Kemudian Orang Tua Saya Dapat Kira-kira Penjelasan Saya Pertama Tadi Gimana Ada Nggak Usahanya Orang Tua Anda Jadi Mu'alaf Ada Nggak Ada Usah Nah Kalau Ada Anda Doakan Semoga Orang Tua Saya Dapat Hidayah Jangan Semoga Diampuni Semoga Dapat Hidayah Semoga Dengan Jasa Orang Tua Anda Membolehkan Anda Masuk Islam Dapat Hidayah Anda Doakan Orang Tua Dapat Hidayah Semoga Kebaikannya Dibalas Oleh Allah Dengan Mendapatkan Hidayah Seperti Ibunya Abu Hureyrah Ibunya Abu Hureyrah Terus Mendukung Abu Hureyrah Dalam Islam Tapi Disuruh Islam Nggak Mau Akhirnya Terus Didoakan oleh Abu Hureyrah Masuk Islam Akhirnya Jadi Kalau Orang Tua Itu Dalam Kadaan Non Muslim Anaknya Masuk Islam Anaknya Berbuat Baik Lihat Ada Upaya Nggak Si Ayah Si Ibu Orang Tua Nggak Ada Upaya Ya Putus Putus Apalagi Akhirnya Berbeda Ada Upaya Ustadz Bahkan Saya Masuk Islam Karena Dorongan Ayah Ibu Saya Yang Non Muslim Sehingga Saya Yakin Dengan Islam Saya Mu'alab Lalu Saya Minta Kepada Allah Supaya Allah Berikan Petunjuk Pada Orang Tua Saya Tapi Orang Tua Saya Sampai Sekarang Dapat Petunjuk Urusan Allah Anda Berdoa Orang Tua Anda Cuma Nyuruh Tapi Nggak Punya Keinginan Laki Orang Tua Dengan Anak Yang Mati Muslim Dengan Kafir Terputus Maka Kepada Anda Pernanya Andai Kata Anda Telah Ditinggal Mati Orang Tua Anda Anda Tidak Boleh Mendoakan Ampunan Untuk Orang Tua Anda Haram Hukumnya Tapi Orang Tua Saya Kasihan Allah Telah Melarang Nabi Ibrahim Orang Tua Penyebab Berhala Kafir Mushrik Mendoakan Dilarang Oleh Pernah Berdoa Ya Allah Ampuni Bapakku Coba Buka Surat 26 Surat As-Syu'arok Ayat 85 Apa Doa Nabi Ibrahim Ya Allah Ampuni Bapakku Ya Allah Sesungguhnya Bapakku Itu Orang Sesat Mushrik Dholim Penyembah Berhala Saat Itu Nabi Ibrahim Mendoakan Ketika Masih Hidup Dan Ketika Telah Mati Nabi Ibrahim Terus Mendoakan Ditegur Oleh Allah Turun Ayatnya Surat 9 113 Surat 9 At-Tawbah 113 Memakan Dekat Siapa Berdekat Bisa Orang Tua Bisa Yang Lain Setelah Nyata Bagi Mereka Bahwasannya Mereka Itu Penghuni Neraka Maka Selama Orang Tua Itu Orang Tua Yang Kafir Yang Mushrik Mati Dalam Kedangan Kesirikan Kekafiran Gak Boleh Didoakan Mohon Ampun Tidak Pantas Tapi Ustadz Tadi Nabi Ibrahim Mendoakan Orang Tuanya Belum Ada Larangan Allah Dan Ketika Itu Bapaknya Masih Hidup Setelah Bapaknya Meninggal Dilarang Oleh Allah Didoakan Nabi Ibrahim Berlepas Diri Gak Pernah Lagi Mendoakan Coba Perhatikan Et 114 nya Wa Makan Astighfar Ibrahim Li Abihi Dan Pemohonan Ampunan Ibrahim Kepada Bapaknya Illa An Maud Idatin Wa Adaha Iya Karena Nabi Ibrahim Pernah Janji Sama Bapaknya Dan Sudah Diucapkan Ya Allah Ampuni Dosa Bapakku Mereka Dolim Tapi Kan Sudah Dilarang Apa Yang terjadi Setelah Ada Larangan Setelah Nyata Bapaknya Itu Musuh Allah Dia Orang Kapir Dia Orang Musyrik Ibrahim Berlepas Diri Nggak Pernah Lagi Mendoakan Bapaknya Nabi Ibrahim Itu Sangat Lembut Dan Sangat Penyantun Maka Disini Jelas Anda Mu'alab Nggak Boleh Mendoakan Orang Tua Yang Sudah Meninggal Yaitu Mohon Ampunan Kecuali Masih Hidup Doakan Supaya Mendapatkan Hidayah Terakhir Pak Irfan Maaf Sudah Mendekati Waktu Maghrib Silahkan Satu Pertanyaan Terakhir Baik Pak Ustadz Ada Pertanyaan Terakhir Berkaitan Dengan Idul Kurban Karena Kita Mendekati Idul Kurban Dan Sesi Berikutnya Kan Tidak Setelah Idul Kurban Saya Izin Memasukkan Pertanyaan Terkait Idul Kurban Bismillah Bismillah Pak Ustadz Ahmad Afwan Saya Dan Beberapa Kawan Di Daulat Membantu Panitia Masjid Untuk Kurban Mohon Arahannya Kewajiban Dan Sunnah Yang Perlu Kami Perhatikan Dari Sisi Panitia Masjid Dalam Menjalankan Amanat Kurban Jamaah Di Masjid Kami Coba Ukti Baca Hadis Nomor 1252 Sohai Muslim Upah Tukang Potong Kurban Dari Ali Katanya Aku disuruh Rasulullah Mengurus Penyembelihan Hewan Kurban Menyedekahkan Daging Dan Kulitnya Dan Mengurus Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Kesempurnaan Kurban Tetapi Dilarang Beliau Mengambilkan Upah Untuk Tukang Potong Dari Hewan Kurban Itu Kata Ali Untuk Upahnya Kami Ambilkan Dari Uang Kami Sendiri Anda Nanti Sebagai Panitia Jangan Pernah Ngerima Upah Berupa Daging Hewan Kurban Kalau Dari Panitia Dimanapun Di Masjid Dimanapun Nanti Kamu Sebagai Panitia Kami Kasih Upah Dua Bungkus Kalau Kami Kasih Upah Daging Kurban Jangan Saya Bantu Saya Tidak Menerima Upah Itu Tapi Upahnya Dari Uang Yang Dikolek Atas Orang Yang Berkurban Maka Setiap Orang Kurban Satu Kambing Seratus Ribu Sapi Bersingkat Misalkan Satu Juta Uang Yang Terkumpul Itulah Untuk Upahnya Panitia Gak Dan Juga Dibuluhul Marom Hadis Nomor 1396 Disitu Disebutkan Hanya Tidak Ada Kata Kata Upahnya Dari Uang Kami Kalau Di Musim Jelas Disini Upah Untuk Panitia Yang Menyemotong Yang Menyebeli Yang Mengurus Dari Uang Kami Yaitu Uang Orang Yang Berkurban Ada Uang Kelebihan Itu Dibagi Bagi Gak Boleh Diambil Upah Dari Daging Kurban Tercuali Kalau Panitia Tadi Miskin Bukan Dari Upah Anda Punya Hak Demikian Wallahu A'lam Semoga Memanfaat Dan Hikmah Tadi Bukan 1998 Saya Keliru 1398 1997 97 Nanti Dilihat Antara Itu Sama Dari Ali Wallahu A'lam Karena Sudah Masuk Waktu Mahrib Kami Cukupkan Sampai Disini Insyaallah Kita Berjumpa Kembali Kalau Tidak Salah Kepada Saudarku Seiman Nanti Malam Dini Hari Jam 2 Lewat 1.4 Kita Ada Kajian Dari Majelis Ta'lim Kurota Ayud Mengisi Kekosongan Menyelang Waktu Sahur Kita Atau Setelah Sahur Kita Jam 2.4 Kita Adakan Kajian Dini Hari Sampai Kira-kira Jam 3.4 5 Mudah-mudahan Yang punya Keluangan Waktu Mendapatkan Link Kajiannya Kita Bisa Ikuti Kajian Kita Pada Dini Hari Nanti Insyaallah Wallahu A'lam Demikian Saudara Sekalian Tadi Sudah Disebutkan Kuluhul Maram 1397 Jazakillahi Khairan Kami Sudahi Sampai Disini Mari Bapak Ibu Saudara Kusiman Kita Sama-sama Akhiri Dengan Kafaratul Majelis Subhanaka Allahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wakatubu Ilai Alhamdulillah Billahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk semuanya